Kita akan temui dia. Hampir dua minggu vakum dari kegiatan panas di atas ranjang, Rinjani membayar malam ini dengan menjadi pemain yang andal dan liar untuk suaminya. Melupakan semua keraguan dan kekecewaan yang sesekali muncul karena kesalahpahaman, malam ini mereka hanya ingin menikmati. Goyang terus, saya Ang. Makin pinter aja yang hanya ingin suami. Bisik-bisik Julian menikmati. Harus. Rinjani bekerja keras. Dia duduk di pangkuan Julian dalam posisi membelakangi. Dia menggerakkan pinggulnya naik turun sesekali memutar sehingga membuat Julian puas. Yes, like that, baby. Julian memegangi pinggang Rinjani untuk menyelaraskan gerakannya. Panggil aku baby sekali lagi, mas. Pintah Rinjani yang tak berhenti bergerak terus mengocok sampai Julian segera tiba pada puncaknya. Yah, baby! Geraman Julian membuat Rinjani terpacu juga dan bergerak semakin konstan dan intens sampai terasa ada yang hangat mengisi rongga intinya dan Rinjani tahu kalau itu artinya suaminya sudah selesai. Rinjani menoleh menyaksikan Julian memejam mata menengadahkan wajahnya sembari meremas kuat pinggul Rinjani yang sudah berhenti bergoyang karena the game is over. Rinjani bersumpah kalau dirinya akan membuat Julian merasa cukup tanpa harus mencari kesenangan dan kenyamanan dengan orang lain lagi. Itulah sebab kenapa Rinjani semakin pintar memuaskan suaminya. Karena Rinjani tak ingin kehilangan dan pastinya tak ingin gagal dan gagal lagi. Kami gak perlu tur, guide. Yah, oke, minggu ini? Oke, oke. Rinjani sedang sibuk menata sarapan di meja makan sambil menguping Julian yang sedang berbincang via telepon dengan seseorang. Rin, siapkan mantel dan shawl. Sekarang di Korea lagi winter, kan? Julian berjalan mendekat dan bertanya musim di Korea saat ini. Loh, ada apa nih, mas? Rinjani merasakan hatinya akan segera diberi kejutan. Karena kompetisi udah selesai, ini udah waktunya kita wujudkan rencana honeymoon yang tertunda waktu itu. Hati Rinjani berjingkrak ria mendengar kabar bahagia itu. Berlibur ke Korea adalah impiannya dan ditambah ditemani oleh Julian semakin membuat kesenangannya bertambah berkali-kali lipat. Serius, mas? Kapan? Kita berangkat Kamis malam. Kamu siapkan? Morning sickness kamu udah lewat, kan? Lebih dari siap. Aku siap banget. Siapkan list tempat-tempat yang mau kamu tuju. Kita pergi tanpa jasa tour guide biar kita bisa menikmati waktu berdua aja dan gak terbelenggu sama jadwal. Atau, kamu mau dipandu sama tour guide, aku bisa atur lagi untuk itu. Gak usah, mas. Aku juga maunya cuma nikmatin waktu kemana-mana sama kamu aja. Fiks ya? Kita berangkat kami sini? Ya, habis sarapan. Kita pepaweng. Aku butuh beberapa mantel baru dan beberapa staff buat menunjang semua kebutuhan kita selama di sana. Mas? Selesai sarapan, kita belanja. Uncuk, kamu tuh pengertian banget deh. Itu yang aku maksud. Apapun, asal kamu senang. Rinjani terharus sekali. Sikap Julian mengubur lagi rasa kecewanya terhadap Farhana kemarin. Jika sikap Julian seperti ini, maka sudah bisa dipastikan kalau apa yang Farhana katakan hanyalah bualan semata. Ini sarapan favorit kamu, mas. Spesial aku buat pagi ini. Kata Rinjani masih berdiri di samping Julian yang sudah duduk bersiap. Rinjani masih sibuk menyajikan porsi untuk Julian lengkap dengan segelas air putih dan segelas jus di sisi lainnya. Julian menarik pinggang Rinjani lalu menempelkan telinganya ke perut Rinjani. Mama, kamu semangat banget, nak. Ucap Julian lalu mengecupnya seperti sedang berinterkasih dengan si jabang bayi di alam rahim istrinya. Kami berdua semangat sejak kemarin sore. Sejak ada orang gak jelas terdeteksi pengen ganggu ketenangan kita berdua. Rinjani mulai lagi. Julian sudah tahu apa yang disinggung oleh Rinjani. Pasti soal Farhana. Farhana? Ya, dan aku gak suka kamu sebut namanya kayak gitu. Protes Rinjani. Sekejap bersemangat, sekejap cemberut merasakan cemburu saat Julian menyebut nama Farhana. Coba kamu ceritakan lagi kronologinya. Rinjani agak heran tumben-tumbenan Julian mau mendengar soal yang berkaitan dengan Farhana. Padahal kan biasanya Julian tak seperti itu. Julian selalu menghindar setiap kali Rinjani membahas soal yang berkaitan dengan masa lalunya. Ayo dong ceritain. Aku mau denger. Julian meminta lagi. Rinjani duduk dan menghadap pada Julian. Langsung ke intinya aja ya. Oke. Julian menyimak. Kesimpulanku. Dia masih cinta dan berharap sama kamu, Mas. Dia juga masih menganggap kalau kamu masih mengharapkan dia. Dia mempengaruhi pikiranku buat menganggap kalau kamu tuh cuma jadiin aku sebagai pelarian. Dan jujur itu sangat mengganggu. Aku rasa semuanya berubah pasca dia resmi bercerai dari suaminya. Apa mungkin? Dia menunggu momen ini buat bisa balikan sama kamu. Rinjani hanya menuturkan poin-poin pentingnya. Jujur saja sejak semalam Julian memikirkan ini juga. Ada rasa percaya tak percaya kalau Farhana juga mulai berani belak-belakan pada Rinjani. Aku gak mau kamu meragukan aku, Rin. Ya aku juga gak mau ragu sama kamu. Cuma ya, kadang-kadang omongan orang luar tuh bisa bikin mindsetku berubah. Kalau harus jujur lagi, aku akui kalau mbak Farhana adalah salah satu ketakutan terbesarku saat ini, mas. Julian mengenggam tangan Rinjani kuat-kuat. Mungkin kita bertiga perlu bicara di satu meja, saling berhadapan, biar kamu yakin kalau aku gak mungkin menoleh ke belakang lagi. Sekuat apapun godaan masa lalu, masa lalu udah aku tinggalkan sejak lama. Aku gak mungkin berjalan mundur mempertaruhkan masa depanku sama kamu, Rin. Buktikan, mas. Oke, kita temui dia hari ini. Mbak Farhana? Ya. Siapa lagi? Dia adalah ketakutan terbesar di dalam hidup kamu, ya kan? Aku gak bisa melihat kamu gak tenang dan dihantui terus sama keraguan kamu itu. Kita lihat aja, apa dia bisa membuktikan kalau semua yang dia katakan itu benar? Kamu mau percaya sama siapa? Rinjani tak menyangka kalau Julian malah mengajak untuk bertemu dengan Farhana bersama-sama dan meluruskan tentang semua yang terjadi belakangan ini. Udah ya, sekarang kita sarapan dulu. Habis itu kita akan datangi dia secara jantau. Kita cari alamat rumahnya dan kita bicarakan ini biar lurus dan gak ganggu mood kamu terus. Julian tampak serius. Setelah itu dia mulai menikmati sarapannya. Sebenarnya, Julian juga ingin membuktikan keraguannya. Dia lelah hidup dalam bayang-bayang masa lalu seperti ini. Padahal Julian sudah berusaha berlari menjauh, tapi masa lalu malah berlari lebih kencang mengikutinya. Kamu serius mau nemuin Mbak Farhana sekarang, mas? Rinjani masih belum yakin, takut Julian merasa terpaksa. Aku mau semuanya clear, Rin. Aku mau fokus menjalani hidup sama kamu. Raganya memang ada nyata di dunia ini, tapi cerita kami di masa lalu udah selesai. Biar gak ngeganggu terus, kita harus selesaikan ini sampai tuntas. Gak bisa cuma menduga-duga, keraguan kamu harus lenyap. Keraguanku harus lenyap. Dan kita bisa hidup tenang, menantikan anak-anak kita lahir, membesarkan mereka bersama-sama. Itu yang aku mau. Rinjani mengerti, Rinjani ambil sisi positifnya. Langkah Julian ini adalah langkah yang baik. Oke, sehabis sarapan kita langsung berangkat. Ya, makan yang banyak ya. Kamu harus kuat. Jangan lemah. Semangati Julian sembari mengelus kepala Rinjani. Rinjani mengangguk yakin. Dan dia memang harus kuat menghadapi sosok Farhana yang pintar mengatur emosi. Salah-salah, bisa-bisa malah Rinjani yang terpancing dan sikap tenang Farhana bisa membuat Julian meragu lagi. Kamu benar. Mas. Ini harus dibicarakan langsung, face to face, biar masalahnya kelar sampai ke akarnya. Kamu harus tahu kalau mantan kamu itu benar-benar berkeyakinan bahwa kamu masih cinta dan masih mengharapkan dia. Dia benar-benar meresahkan. Walau sempat tak yakin, tapi kemudian Rinjani yakin untuk menemui Farhana untuk meluruskan benang yang nyaris kusut lagi karena semua ocehan sang mantan. Ini benar rumahnya? Rinjani mengamati pagar rumah Farhana yang sudah ada di depan mata. Asan bilang begitu. Kata Julian. Julian tidak menghubungi nomor Farhana karena dia sudah memblokirnya, tapi Julian langsung menanyakan alamat rumah Farhana pada Asan. Dia bakalan kaget enggak ya dengan kedatangan kita berdua? Rinjani tiba-tiba merasa dek-degan. Dia enggak tahu kalau kamu ikut. Tadi aku bilang ke Asan, kalau aku kau menemui adiknya buat membicarakan sesuatu yang penting. Dia bersedia, mungkin akan berubah pikiran saat tahu kalau kamu ikut sekarang. Rinjani mengerudahi. Jadi Julian berpura-pura belagak membuat janji dengan Farhana agar Farhana mau? Tak lama, gerbang rumah terbuka. Seorang security mempersilahkan mobil Julian untuk masuk ke halaman. Di teras rumah, Farhana terlihat senang dengan kedatangan Julian dikira Julian datang sendirian untuk menyeleweng dari Rinjani. Padahal nyatanya Rinjani ikut untuk membuktikan seberapa jauh Farhana berani mengusik ketenangan hidup Julian dan Rinjani. Akhirnya kamu datang tanpa diminta, Jules. Aku tahu kalau kamu enggak benar-benar mencintai Rinjani. Ucapnya di dalam hati. Farhana memang kadang work from home. Dia hanya sesekali pergi kerja ke kantor pusat. Dengan begitu Farhana lebih banyak standby di rumah. Begitu tahu Julian akan datang, Farhana langsung berdandan memakai pakaian terbaiknya. Rinjani sebal. Penampakan pelakor sudah terlihat jelas di depan mata. Rinjani muak sekali. Coba kamu lihat, mas. Dia sumeringa banget mau nyambut kedatangan kamu. Kata Rinjani sebal. Julian tidak peduli dengan penampilan Farhana. Julian hanya ingin semuanya selesai tanpa ada lagi yang mengganjal di hatinya dan di hati istrinya. Kamu jangan terpancing ya. Kamu harus tunjukkan kalau kamu yakin dengan pernikahan kita ini. Kata Julian sembari mengusap bunda Rinjani. Iya, mas. Julian turun lebih dulu dan senyuman Farhana semakin rekah menyambut kedatangan Julian. Kebetulan Ruby sedang di rumah orang tua Edwin. Barangkali Farhana merasa bebas karena tak akan ada yang mengawasi betapa bahagianya dia saat ini atas kedatangan Julian. Hai! Sapa Farhana? Tapi Farhana agak heran karena sikap Julian tetap dingin. Dan lagi Julian juga tak lantas menghampiri Farhana. Melainkan berjalan ke sisi kiri mobilnya lalu membukakan pintu sehingga Rinjani keluar dan hal itu sukses memudarkan senyum bahagia Farhana dalam hitungan detik saja. Hai, mbak! Rinjani menyapa dengan seolah senyum manis dibalik rasa puas di hati. Farhana kecewa. Dia tak tahu kalau ternyata Julian datang bersama dengan Rinjani. Kamu, Rinjani Aulia. Terima kasih, Bi. Sama-sama, Bu. Seorang art menyuguhkan tiga cangkir teh di atas meja lalu pergi kembali ke dapur. Tercipta situasi yang canggung di antara Farhana, Julian, dan Rinjani. Para art pun tak ada yang mengetahui kalau sebenarnya tamu yang datang siang ini adalah orang-orang yang ingin menegurnyunya mereka. Silakan diminum. Kata Farhana dengan tenang, seolah tak terjadi apapun di antara mereka. Makasih, mbak. Maaf ya, pasti mbak Farhana kaget dengan kedatangan kami. Kata Rinjani mulai berbahasa basi. Cukup kaget, tapi kalau Julian sih, kayak dulu juga pernah sering main ke rumah. Tepatnya ke rumah orang tuaku. Ya, begitulah. Kamu tahu sendiri kan? Kalau dulu kami pernah deket. Lagi dan lagi Farhana membahas soal kedekatannya dengan Julian di masa lalu. Rinjani semakin muak saja. Apalagi Farhana bicara dengan sangat tenang seolah tak menghargai posisi Rinjani saat ini. Udah ya, Far. Gak usah ngkit itu lagi. Aku dan istriku, gak nyaman setiap kali kamu mengungkit soal hubungan kita di masa lalu. Motivasi kamu apa? Please, hargai kehidupan baru kami. Khususnya aku. Aku gak pernah ganggu kamu sama Edwin. Aku menghargai pernikahan kalian. Aku juga minta. Hargai aku dan Rinjani. Hargai pernikahan kami. Farhana terbungkam. Julian benar-benar to the point. Rinjani juga takjub karena Julian langsung bicara ke intinya tanpa banyak una inu. Julian menatap Farhana dan Rinjani menatap pada Julian. Rinjani tahu kalau yang tersira disorot mata Julian saat ini adalah kemarahan dan kekecewaan. Julian kembali mengatur nafas agar bisa lanjut bicara selagi Farhana terdiam tak menjawab. Sebenarnya aneh sih. Kami sengaja bertamu kesini buat membahas soal ini. Tapi Rin lagi hamil. Motnya naik turun. Tolong jangan pancing dia buat berspekulasi yang gagal soal apa yang udah kita lalui di masa lalu. Semuanya udah selesai. Gak usah dibahas-bahas lagi. Apalagi di depan Rin. Bisa kan? Rinjani masih takjub. Rinjani tak perlu cuap-cuap buang energi untuk memperingatkan Farhana. Semuanya sudah dihandel oleh Julian. Dan Rinjani merasa nyaman dengan pilihan kata dan kalimat yang Julian tuturkan. Tidak kasar. Tapi juga tidak bertele-tele. Benar-benar langsung ke intinya. Sesekali Rinjani melirik ke arah Farhana. Farhana masih diam. Tapi dia memberanikan diri balas menatap mata Julian. Kicipkan kamu, mbak mantan. Dikiramas Juliha masih cinta sama kamu. Enggak. Gak lagi. Mas Juliha udah berpaling ke aku loh ya. Catat itu. Racao Rinjani di dalam hati. Hampir saja dia lontarkan kata-kata itu. Tapi Rinjani juga ingin tetap bersikap tenang dan anggun layaknya Farhana. Istri kamu ngadu? Tanya Farhana. Iya, mbak. Maaf, aku membicarakan soal kejadian di toilet kemarin sore sama Mas Julian. Sahut Rinjani tegas. Farhana menggulirkan manikmatanya yang indah ke arah Rinjani. Maaf ya, Rin. Mungkin kamu salah tanggap. Kamu salah mengartikan yang kemarin. Padahal kamu tahu kan kalau aku datang buat menawarkan minyak angin buat kamu. Kok kamu malah ngadu yang gak-nggak ya sama Julian? Farhana menyerang Rinjani. Lo kok? Malah aku yang dipojokin karena ngadu kemas Julian? Rinjani agak terpancing. Kalau aku udah nyinggung kamu, aku minta maaf. Tapi sumpah, aku gak ada maksud nyinggung kamu. Gak ada maksud buat memojokkan kamu. Cara tanggap kamu bisa-bisa bikin Julian salah paham lo. Walaupun kami udah gak ada hubungan spesial lagi. Tapi kami saling mengenal. Perkenalan kami gak akan pudar begitu saja. Atau jangan-jangan kamu mau Julian benci sama aku? Lagi-lagi Farhana bersilat lidah. Dia bicara seolah Rinjani yang bersalah. Maaf ya, mbak. Aku gak akan membatasi pertemanan mas Julian. Mau berteman silakan? Silakan saja. Tapi karena sekarang mas Julian sudah menikah sama aku. Jadi aku minta buat menjaga batas. Contohnya, pas mbak Farhana kirim DM ke mas Julian, aku ngerasa itu udah di luar batas. Kan bisa aja mbak Farhana curhat ke teman yang lain. Iya kan? Aku gak keberatan disebut sebagai pasangan yang posesif. Tapi maaf, aku gak akan mentoleri sesuatu yang terselubung. Apalagi menyangkut perasaan. Giliran Rinjani yang menceramahi Farhana. Rinjani terpancing dengan ketenangan Farhana. Rinjani menahan-nahan luapan emosi sampai dia merasakan perutnya kram secara tiba-tiba. A-ah! Ringis Rinjani lalu memegangi perutnya sehingga Julian menjadi panik. Kenapa? Perut kamu kenapa? Julian menunjukkan kepanikan di depan mata Farhana. Sial Farhana akhirnya harus menyaksikan lagi bagaimana Julian mencurahkan perhatiannya pada Rinjani. Kram, Mas. Tapi gak kenapa-napa kok. Cuma nyelekit dikit aja. Udah reda lagi kok. Jawab Rinjani tidak memanfaatkan situasi. Pokoknya kamu tenang aja. Gak usah nyahut ya. Kamu cukup dengar aja. Bisik Julian sambil memberikan lulusan di perut Rinjani agar merasa lebih baik. Iya, Mas. Langsung ke intinya aja. Aku mau pulang deh. Okei. Farhana tersenyum kecut melihat pemandangan yang menyesakkan dada itu. Apa ini? Jul? Kamu sengaja balas dendam? Kamu mau manas-manasin aku? Kamu benar-benar jahat. Pikirnya dan kembali dia mengatur emosinya. Kamu perlu sesuatu, Rin? Dari aku ambilkan kalau kamu butuh obat dan sebagainya. Tawarkan Farhana. Gak usah, Mak. Makasih. Rinjani menjawab dengan dingin. Far, kamu ngerti kenapa inti dari pembicaraan ini? Kenapa aku sampai datang ke rumah ini? Pasti kamu tahu kalau ini adalah bahasan yang sangat penting buat kami. Tolong jangan anggap ini sebagai sesuatu yang gak penting. Julian kembali bicara tegas pada Farhana. Farhana. Sejujurnya aku tersinggung dengan maksud kedatangan kalian, seolah aku ini pembuli atau pengganggu di dalam pernikahan kalian. Padahal kita ini sudah kenal kalian. Padahal kita ini sudah kenal lama lho, Jul. Bahkan lebih lama daripada kamu mengenal Rinjani. Itu gak berarti apa-apa. Sambar Julian. Jawaban Julian membungkam Farhana untuk kesekian kalinya. Tidak berarti apa-apa. Dan itu satu kalimat yang langsung mematahkan keyakinan Farhana. Mas? Panggil Rinjani manja. Julian melirik lagi pada Rinjani. Pulang? Rinjani mengangguk dan dia ingin segera pulang walaupun mereka baru saja duduk selama beberapa menit saja. Tolong, fahami maksud kedatangan kami ini. Renungkan semua kata-kataku. Maaf kalau kamu merasa gak nyaman dengan ini. Tapi aku perlu meluruskan ini biar kamu berhenti berkeyakinan kalau di antara kita masih ada sesuatu yang tertinggal. Aku tegaskan. Gara da, Far. Kita udah selesai. Biarkan aku hidup tenang dan bahagia dengan kehidupan baruku. Rinjani sudah merasa cukup. Rinjani sudah yakin kalau suaminya sudah selesai dengan masa lalunya. Ketegasan Julian hari ini sudah cukup membuktikan dan menjawab keraguannya selama ini. Walaupun selama ini Julian diam, tapi sekalinya bicara, dia benar-benar sudah meluruskan segala hal yang mengganjal selama ini. Maaf ya, mbak. Ganggu waktu kamu. Kami pamit. Permisi. Ucap Rinjani. Karena mereka datang bertamu, maka Rinjani pun pulang berpamitan walaupun Farhana tidak merespon. Udahlah, kita pulang sekarang. Ajak Julian yang tidak ingin berlama-lama lagi di sana. Julian membawa Rinjani beranjak dari sana dan melewati pintu utama rumah besar itu tanpa diantar oleh sang tuan rumah. Farhana diam tak berkutik dan tak memiliki kata-kata balasan untuk menyerang balik pada Rinjani. Rinjani menang saat ini dan Farhana kalah. Sungguh Farhana belum bisa terima dengan semua yang Julian katakan barusan. Kamu bohong, Jul. Kamu bohong. Kamu cuma tega mengatakan itu semua di depan istrimu. Kamu gak boleh berpaling. Kunci hatimu adalah aku. Aku. Cuma aku. Farhana frustasi. Farhana diam seribu bahasa menikmati sesak di dalam hatinya. Julian merasa terlepas dari belenggu. Hatinya lega setelah bicara banyak pada Farhana. Dia yakin Farhana akan berhenti berharap pada dirinya. Sekarang Julian dan Rinjani sedang dalam perjalan pulang dari rumah Farhana. Mereka baru saja meninggalkan gerbang rumah Farhana. Mas? Panggil Rinjani. Iya. Kenapa? Perut kamu keram lagi? Respon Julian dengan cepat lalu tangan kirinya menelusup ke perut Rinjani untuk memastikan perut Rinjani baik-baik saja. Enggak kok. Aku cuma mau bilang makasih. Makasih banyak ya. Kamu sudah menjawab keraguanku selama ini. Ucap Rinjani. Sebenarnya aku males. Tapi aku pikir, ini semua emang perlu dibicarakan bersama-sama. Biar gak ada lagi alasan buat kamu meragukan kesengguhan aku, Rin. Ya, aku yakin. Aku percaya sama kamu. Clear ya? Iya, mas. Clear. Kalaupun satu hari nanti Mbak Farhana datang lagi dan bangga-banggain dirinya sebagai mantan pacar kamu, aku akan tutup telinga. Aku cuma mau dengerin kata-kata kamu, suamiku. Jawab Rinjani dengan yakin. Get. Jadi, siapa yang sekarang kamu cintai, mas? Kamu. Rinjani Aulia. Oke deh. Rinjani lega. Hatinya serasa bebas melayang menikmati kemenangan atas keraguan yang mengusiknya selama ini. Mau belanja sekarang? Tawarkan Julian. Belanja buat persiapan liburan kita ke Korea? Ya. Mau, mau, mau. Tapi kita konsultasi dulu ke dokter. Tias ya? Ini kan pertama kali kamu naik pesawat dalam keadaan hamil muda. Kita juga akan melewati musim dingin selama di sana. Maybe dokter. Tias ada saran biar kamu bisa beradaptasi sama cuaca di sana. Wah jaga-jaga aja. Iya, mas. Lagian jadwal cakap tuh minggu ini. Karena minggu ini kita udah pergi ke Korea. Jadi kita majuin aja jadwal cakapnya ke hari ini. Oke. Setelah masalah dengan Farhana Clear, mereka pun melanjutkan rencana mereka untuk mempersiapkan liburan honeymoon yang tertunda. Mungkin bagi Rinjani dan Julian masalah sudah clear. Entah bagi Farhana. Entah dia sadar atau malah akan semakin menjadi. Chill. Selesai cakap, Rinjani lanjut berbelanja beberapa keperluan yang akan ia bekal untuk ke Korea. Dengan sabar, Julian menemani istrinya masuk dari satu toko ke toko lain. Padahal, biasanya Julian adalah tipe pria yang tidak suka muter-muter kalau belanja. Seperti kebanyakan pria pada umumnya. Semua lantai di mall elite itu sudah mereka jelajahi dan Rinjani masih membandingkan barang yang satu dengan barang yang lainnya dari segi desain sampai dari segi harga. Kamu gak capek muter-muter, Rin. Kamu pilih. Kamu suka? Yaudah tinggal bayar. Lama-lama Julian lelah dan mengeluh. Gak bisa gitu, mas. Takutnya tuh udah beli terus nanti pas lihat di toko lain ada yang lebih bagus dan ada yang lebih murah. Makanya aku harus haunting dulu dari satu toko ke toko lainnya. Jawab Rinjani masih asyik memilih koper di toko koper yang ketiga yang ia datangi di mall itu. Hmm, we mean. Gerutu Julian lama-lama gemas dengan prinsip istrinya. Apa-apa? Barusan bicara apa? Rinjani menyambar karena mendengar gerutuan suaminya. Enggak, sayang. Kamu cantik. Kamu baik. Silahkan lanjutkan. Aku akan sabar ngikutin sampai kamu dapat yang benar-benar kamu suka. Julian langsung berusaha mengembalikan mood, Rinjani. Bahaya kalau bumil sudah bad mood. Bisa-bisa ngambeknya sampai dua hari dua malam dan Julian akui kalau dia tak tahan diabaikan oleh Rinjani bahkan walau hanya setengah hari. Kalau kamu capek yaudah kita pulang aja. Kita pending aja acara belanjanya. Biar besok aku minta antar sama Rani aja. Kata Rinjani merajuk. Mood swingnya kumat lagi. Kaan? Batin Julian. Gak tak ada yang capek, Rin. Ayo pilih lagi. Atau kamu mau coba nyari ke tempat lain lagi? Ayo, kita cari ke toko lain. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Seorang pramuniaga datang menghampiri. Iya, mas. Tolong dong. Saya tuh mau nyari koper yang hard case dan yang ada kabin laptop di dalamnya. Kata Rinjani pada pramuniaga itu. Rinjani mengabaikan Julian. Julian hanya tersenyum. Kadang, saat Rinjani sedang cemberut, rasa hati tak kuasa ingin memagut bibirnya yang sedang cemberut itu. Untung sayang. Gumam Julian dan dia pun memutuskan untuk duduk menunggu tanpa protes lagi pada istrinya. Biarlah Rinjani memilih sampai puas. Yang penting dia bahagia. Ini, bu, sedang ada diskaun sampai 20 persen. Tersedia dalam tiga warna. Pink, lilac, dan abu-abu. Rinjani langsung jatuh cinta dengan yang warna lilac. Rinjani juga merasa cocok dengan harganya. Hmm, saya tanya ke suami dulu ya. Silahkan, bu. Rinjani menggeret koper pilihannya ke dekat Julian yang hanya duduk menunggu. Mas, yang ini gimana? Cantik kan? Tanya Rinjani sudah tidak cemberut lagi. Cantik? Jawab Julian dan matanya fokus menatap Rinjani, bukan ke arah kopernya. Boleh yang ini ya? Tapi harganya agak lumayan sih. Cuma ada diskon 20 persen. Bisik Rinjani agar tak terdengar oleh para pegawai toko. Kalau kamu suka, bungkus aja. Gak usah nengok price tag-nya. Oke deh. Aku udah menjatuhkan pilihanku ke koper yang ini aja. Julian menarik dompet lalu mengeluarkan kredit kartnya pada istrinya. Pakai uangku aja, mas. Kamu udah setia nemenin. Masa kamu juga yang bayar? Karena aku ini suami kamu. Penanggung jawab semua keinginan kamu. Ini, bayar sana. Sikap Julian membuatmu Rinjani Kian membaik, melupakan semua yang terjadi sebelumnya di rumah Farhana tadi. Makasih, mas. Habis ini kita masih ada beberapa listelag yang mau aku beli. Iya. Julian tak peduli dengan yang lainnya. Yang penting istrinya senang, itu saja. Dan petualangan berlanjut. Julian harus ekstra sabar mengikuti kemanapun istrinya melangkah. Julian tidak komplain lagi karena tak ingin membuat istrinya bad mood kembali. Duh, kakiku pegel banget. Alhasil, sesampainya di rumah, Rinjani merasakan rasa pegal yang hebat pada bagian kakinya. Setelah mengamankan semua barang belanjaan, Rinjani berganti pakaian dan merasakan efek dari acara jalan-jalannya hari ini. Julian yang sedang sibuk main handphone langsung mengabaikan handphone-nya lalu memposisikan diri sebagai tukang pijat dadakan. Gimana gak pegel? Kalau dihitung jarak, selama di mall tadi, kamu keliling-keliling dari lantai dasar ke lantai atas itu setara dengan mengitari lapangan bola sebanyak beberapa putaran. Kata Julian lalu memberikan pijatan lembut pada betis mulus Rinjani. Sebenarnya bisa aja aku belanja secara online, tapi mumpung kamu ada waktu jadi aku mau memanfaatkan waktu hari ini buat jalan-jalan sama kamu, mas. Ya ngerti? Julian tak ingin mendebat. Duh, pijatan kamu enak banget, mas. Maaf lo aku jadi ngelunjak gini. Kalau beli sekalian pijatin jari-jarinya juga, kok rasanya kayak kebas ya padahal tadi aku pake flat shoe lo. Pinta Rinjani Kayak gini? Enak? Julian menurut dari area betis, pijatannya beralih ke kaki dengan melakukan refleksi ringan di bagian telapaknya dan jari-jarinya. Ah, yaitu, mas. Ah, nyaman banget. Rinjani sampai kenakan. Wanita mana yang mendapat layanan super seperti ini dari seorang Julian Prawira? Tentunya hanya Rinjani seorang. Syukurlah. Maaf ya, mas. Nanti gantian deh. Aku yang mijitin kamu. Gak usah, kamu istirahat aja. Hmm, terima kasih banyak lho, mas. Sama-sama, sayang. Rinjani menikmati kualiti timenya. Sepanjang hari ini layaknya seperti menaiki wahana roller coaster. Dari mulai menyambangi kediaman Farhana, berdebat dengan Farhana dan diakhiri dengan sikat manis Julian bersamaan dengan pijatan penuh kasihnya. Terserah mbak Farhana mau maju terus kayak pelakor yang putus urat malunya. Aku gak peduli. Sungguh aku gak peduli. Dengan sikap mas Julian yang seperti tadi, seperti sekarang ini, aku percaya kalau mas JP sudah gak peduli lagi dengan masa lalunya. Batin Rinjani sembari memandangi wajah Julian yang begitu telaten membuat kaki-kakinya terasa nyaman. Oh iya, aku lupa bilang sama kamu. Kata Julian memulai lagi sebuah topik obrolan. Soal apa, mas? Jadi, papa tuh udah menyediakan homestay buat kita selama liburan di sana. Tepatnya di distrik Gangnam Gu, distrik yang paling dekat dengan pusat kota Sol. Oh iya? Homestay? Jadi nanti kita akan nginap di rumah yang mirip-mirip di drakur gitu? Rinjani begitu antusias. Kata papa sih begitu. Harusnya kita cari kamar hotel aja, tapi papa malah menyediakan homestay. Gak apa-apa. Aku mas tujuh banget, mas. Biar vibenya kayak jadi orang lokal sana. Emem, makin gak sabar deh. Sahut Rinjani Wah, kok kayaknya papa tau banget ya kalau kamu lebih antusias tinggal di homestay daripada di hotel? Mungkin aja papa roding ngobrol banyak sama bapakku. Bapak kan tau banget kalau aku ini pecinta drakor. Jadi papa mau mewujudkan kehaluanku selama ini, tinggal di rumah tinggal yang berbaur dengan masyarakat lokal. Bisa jadi? Kita cuma seminggukan di sananya, mas. Ya, setelah itu ada event pertandingan charity buat anak-anak cancer survivor. Semacam event all-star dan ditujukan buat anak-anak pejuang kanker yang ada di penjuru negeri. Oh ya? Wah, menarik banget, mas. Setiap tahun selalu ada event kayak gini. Kamu gak tau? Oh iya ya. Kamu kan sukanya volley, bukan basket. Sindir Julian tapi dengan nada gurauan. Sekarang aku udah tau. Aku udah lama lo gak ngikutin liga volley. Sekarang aku fokus merhatiin jadwal tanding kamu. Iyalah, suaminya atlet basket. Masa ngefansnya sama atlet lain? Iya ya, sekarang aku ngefansnya sama kamu aja kok. Cuma kamu seorang. Mereka saling mengguda. Gemes. Sinikis kalau gemes. Tantang Rinjani. Nantangin terus ya. Julian merangkah dan mendekat pada Rinjani. Eh, becanda kok. Gak ada becanda-becanda. Kamu nyurukis. Aku gak bisa nolak. Hei, hei. Ujungnya, sebelum bersama-sama bertualang ke alam mimpi, mereka saling menggoda sesekali saling bertukar ciuman dan bercanda-canda sampai rasa kantuk menyerang. Mereka bisa tertawa lepas bersama-sama seolah-olah tak ada apa-apa di siang hari tadi. Maaf ya, beberapa minggu ini aku menyerahkan semua kerjaan pada kalian semua. Gak apa-apa, Mbak Rin. Nikmatilah waktu Mbak Rin sebagai pengantin baru. Serahkan urusan catering pada kami semua. Rinjani lega karena timnya sangat pengertian. Mereka tetap kompak menjalankan bisnis walaupun belakangan ini Rinjani sudah jarang bergabung dalam kesibukan. Take your time, Rin. Nikmatilah. Semangat tirani. Makasih banyak ya. Aku malah bersenang-senang terus di saat kalian sibuk di sini. Rinjani jadi melomengutarakan rasa tidak enaknya terhadap seluruh karyawannya. It's okay, bestie. Usaha ini adalah tempat kami mengais resiki. Tentulah kami akan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kamu adalah bosnya. Kamu bisa mengawasi kami dari mana aja. Gak perlu terlibat setiap saat. Nikmati hari-harimu sebagai istri dan calon ibu. Kami semua turut bahagia dengan kebahagiaan kamu. Setuju sekali dengan Mbak Rani. Pokoknya Mbak Rin enjoy aja. Gak usah mikirin urusan catering. Oh iya, titip salam sama Mbak Jenny sama Mbak Jisoo ya, Mbak. Shefpian malah bercanda sehingga membuat Rinjani terkekeh. Wah, ternyata Shefpian ini K-popers ya. Hei hei, iya deh. Nanti aku sampaikan salam dari Shef buat Mbak Jenny dan Mbak Jisoo ya. Hei hei. WKWK, gak nyangka banget ternyata kita semua K-popers lho. Canda Rani Haha, bercanda kok Mbak. Itu mah kesukaan anak saya. Saya mah dulunya nge-fans sama SNSD. Akui Shefpian malu-malu. Wah, senior nih. Sungkem dulu sama senior. Canda Rani Tapi Rinjani jadi lebih enjoy dan tidak khawatir untuk pergi berlibur meninggalkan urusan catering karena Rani dan Shefpian selalu siap sedia di saat Rinjani tidak standby. Makasih ya, kalian adalah orang-orang terbaik yang gak pernah lelah membantu dan menyokong aku. Terima kasih. Rinjani tersenyum menyemak obrolan Rani dan Shefpian. Sungguh Rinjani merasa sangat beruntung bisa memiliki rekan-rekan seperti keduanya. Sebelum berangkat, Rinjani dan Julian tak lupa pamit dan meminta doa keselamatan pada Rudy dan Harun. Setelah doa, restu didapat, mereka pun berangkat sesuai jadwal, meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Incan dengan waktu perjalanan kurang lebih selama tujuh jam. Rudy sudah mengatur semua kecuali jasa tour guide karena baik Julian maupun Rinjani tak menginginkan bantuan tour guide. Mereka hanya ingin menikmati waktu liburan berdua saja, tak peduli walaupun nanti mereka tersesat. Tak apa tersesat asalkan tersesatnya bersama ayam. Pikir Rinjani. Di dalam pesawat, setelah satu jam take-off dari Bandara Soekarno-Hatta. Tujuh jam ya, mas? Tanya Rinjani tampak nyaman duduk di seatnya. Bagaimana tidak? Mereka menggunakan layanan penerbangan first class, segala fasilitas dan kenyamanan mereka dapatkan serasa naik jet pribadi saja. Iya, gak sabar banget ya pengen cepat-cepat nyampe. Iya, ragaku masih di sini, tapi hatiku kayaknya udah nyampe duluan deh. Kalau ditungguin malah kerasanya lama banget. Yaudah kamu tidur aja. Yaudah deh, kalau nyampe jangan lupa bangunin aku ya, mas. Iya. Julin memastikan seluruh badan Rinjani terbalut dengan selimut agar merasa nyaman. Hanya tinggal menunggu beberapa jam lagi dan Rinjani akan segera sampai di negeri impiannya bersama dengan suami yang memanjakannya. Suasana yang aku inginkan. Selamat menunggu. Terima kasih.